Oh di sini air radiator diputar nih ya? Iya diputar-putar-putar sini Di sini kan dalamnya ada ruangan-ruangannya Pak Nanti dia masuk, ditinginkan, nanti keluar lagi Ini pernah nggak nyampur oli sama air tuh? Bisa Kalau seperti ini Mas, ini tadi kan bocor nih Penyebabnya Pak? Yang pertama, nah lokasinya di sini nih Pak Oke, berarti kalau dia netes di daerah situ berarti ya? Nah kalau netes bekasnya di sini nih Ini ada rembesan, ini dikira seperti cover teaming atau drive shaft Sudah facelift teman-teman dan berbagai macam yang sudah kita sebutkan Keuntungannya begitu banyak kalau ngambil mobil ini Tapi kalau sekarang BBM agak naik Ui, bening banget nih Saking beningnya sampai nggak kelihatan oli Tapi ini ada olinya teman-teman Pak Taufik juga pernah ngeliat ya Ini mobil sangat bersih sekali dalamnya Jadi nggak ada lumpur Terakhir kita pakai 1.18 1.18 Itu di jalan tol dan kecepatan rata-rata 100-120 Nego habis berarti? Habisin lah Ayo kawan-kawan, ini Mas Hardy lagi cuci gudang nih Assalamualaikum Mas Elin Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AH Media Gimana Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Elin Kemarin juaranya itu pas dengan prediksi atau gimana Mas Elin? Nggak Pak Jagoin apa Mas Elin? Maroko Pak Maroko Nggak apa-apa Jorah 4 ya kan? T31 Pak Oli apa Mas? Ini oli mesin yang terus rembesnya itu dari oil cooler Bisa dijelaskan Mas, apa manfaatnya ini? Oil cooler Oil cooler kan Itu biasanya kalau dengar kata cooler identik dengan radiator ya Pak Nah, benar Nah, radiator kan buat pendingin mesin Nah, ini buat pendingin oli Pak Nah, kenapa oli didingin? Kenapa? Kan oli juga ada fungsi dari pendingin juga Pak Betul Bisa untuk proses pendinginan mesin jadi lebih maksimal Selain di mesin, oil cooler juga ada yang di transmisi Pak Di CVT Tapi kalau ini khusus di mesin ya berarti? Kalau ini ada di mesin Apa bedanya dengan intercooler Mas ini? Kan mobil-mobil yang besar apa? Indicel-dicel kan ya? Banyak lagi intercooler? Ya, intercooler Kalau intercooler kan dia pakai turbo Pak Oh, nah kalau ini? Kalau ini kan enggak Oh, dia hanya fungsinya Jadi, fungsinya buat pendinginan oli aja Pak Itu aja? Ya, tapi pendinginannya dengan cara olinya Di sini kan di dalamnya ada kisih-kisihnya juga Pak Oh, iya Nah, ini oli nanti masuk ke sini Masuk ke sini Nah, nanti di lapisan sini itu dia ada pendingin dari radiator Pak Jadi, olinya itu didinginkan oleh radiator Air radiator Jadi, pendinginnya itu Radiator itu mendinginkan mesin dan juga oli Hmm, terus manfaatnya ke mesin sendiri Apa Mas? Dengan adanya pendinginan ini? Kalau olinya enggak terlalu panas kan bisa Ini Pak Apa? Untuk performa juga Oh Kalau olinya terlalu panas Dia cepat menguap juga kan Oke, betul Jadi, untuk mengurangi penguapan juga Mengurangi penguapan Nah, penguapan oli Dan juga untuk proses pendinginan mesin juga Oh Nah, mobil-mobil yang sudah memakai seperti ini Biasanya di teknologi-teknologi baru berarti? Kalau di Nissan Ya, sebuah sih Untuk oil cooler Ya, bukan teknologi baru ya Pak Oh Di mobil-mobil lama juga sudah ada juga Oh Tapi kalau untuk Nissan sendiri yang adanya cuma di X-Trail T31? Di X-Trail T30 ada juga Oh, ada 3-30? Oh Yang seri manual kalau enggak salah Oh, manual Oh Ya, ada oil coolernya juga Bentuknya hampir mirip Teman ada beda-beda dikit sih Lekupannya aja Tapi bentuknya sama, hampir sama Oke Nah, berarti kita sudah ketahui manfaatnya tadi Buat mendinginkan oli itu ya? Ya Nah, berarti manfaatnya tadi mendinginkan Sehingga performa dan penguapan oli ya? Ya Oh Untuk menjaga performa mesin Dan juga untuk mengurangi penguapan oli Mas, bisa diceritakan Ini cara kerjanya gimana, Mas? Ya Ini proses cara kerjanya, Pak Ya Ini oli masuk Sini Dia akan naik ke sini, Pak Hmm Naik ke sini nih Yang gede Nah, dia akan masuk ke dalam sini nih Oh Ke dalam sirip-sirip Oke Nah, nanti didinginkan dia keluar Nah, keluar nanti di sini kan ada regulator, Pak Nanti Nanti Untuk menjaga tekanan Biar nggak jebol juga Karena ini ya Nah, ini Jadi ini Dari sini dulu Ini dia masuk sini Oli masuk tuh ya? Oli masuk Oli panas berarti ya? Ya, oli panas Dia keluar Keluar sini Nah, di sini sebelum dia masuk ke sana, Pak Dia ditampung dulu di sini, Pak Nah, di sini Tekanannya ada regulatornya juga kan ini Ya, regulator Nah, ini nanti akan tekanan berlebihan Nanti dia akan membuka Oh, buka Nah, kenapa dikasih regulator di situ? Karena biar kalau dia masuk ke dalam Kan namanya sirip-sirip, Pak Dan tipis-tipis, Pak Di sini, Pak Biar kalau Langsung? Enggak langsung kena tekanan tinggi gitu Kalau tekanan berlebih Dia kan jebol Bisa jebol Makanya ada regulator Nah, nanti regulator dia ngaturnya ke Di sini ada namanya sweet oli nanti Oh, sweet oli di situ Ya, ada sweet oli-nya di sini Nah, nanti keluar Dia masuk Keluar udah dingin kan, Pak Udah dingin kan, Pak Udah dingin kan, keluar masuk Masuk ke sini Ya, kembali ke mesin Oh, tapi Ini tadi didinginkan juga dengan air radiator ya? Ya, didinginkan dengan air radiator Nah, radiatornya masuk dari mana, Pak Dari sini, Pak Nah Di sini nanti keluar Eh, masuk ke sini nanti keluar ke sini Oh, di sini air radiator puter nih ya? Ya, diputer-puter-puter sini Di sini kan dalamnya ada ruangan-ruangannya, Pak Nah, nanti dia masuk Masih di dalam Pakin tipis, jebol, akhirnya nyampur Waduh Bisa Jadi, ternyata kalau mobil kita itu sudah mobil-mobil berteknologi baru gitu ya? Ya Jadi, jangan menggunakan lagi air-air, air biasa ya? Ya Untuk pendingin radiator ya? Ya Mendingan pakai yang pakai kulen Ya, karena ternyata air radiator itu juga tidak hanya dipakai buat mendinginkan mesin ya? Ya Juga dipakai buat yang seperti ini Ya, buat olikuler juga Yang penting kenali dulu mobilnya dulu kan Ya, ada teknologi air-kulernya apa enggak Jadi, kita bisa memastikan Oh, ini pakai air biasa aja cukup Atau ini harus pakai kulen gitu ya? Oke Baik Nah, kalau seperti ini, Mas Ini tadi kan bocor nih Penyiupnya, Pak? Yang pertama Ya Dari silnya, Pak Wih Sil yang tadi diletakkan di Silnya di sini, Pak Ini kawan-kawan silnya Silnya seperti ini Ini silnya itu udah keras, Pak Pertama Ini Oh, iya Udah kaya Hampir kaya plastik ya, Pak Ya, benar Ini keras Harusnya kan lentur banget Terus ini gepeng Harusnya kan bulet Udah kaya kena pres gitu Yang pertama ada gara-gara silnya ini Yang kedua Kedua Ini permukaan ini gak rata nih, Pak Sini sama sini gak rata Penyebabnya apa, Mas? Kok bisa? Ya Karena panas juga bisa, Pak Jadi kalau kena panas kan Bisa Head Silinder aja bisa melengkung ya Head silinder aja melengkung Yang gedenya segitu Apalagi kaya segini Kena panas Mesin yang tinggi kan Bisa juga Karena melengkung Nah, nanti Solusinya Solusinya gimana? Sil Pasti tetap ganti, Pak Ganti sil Nanti sil baru Terus ini kita selep, Pak Kita bubut Diratain lagi Yang mana? Kiri kanan? Atas bawah? Atas bawah Atas bawah Semuanya nanti dibubut Dislep Nanti biar rata lagi Nah, kalau udah rata Nanti dipasang Nanti Pasti rapat Pasti rapat lagi, Pak Tidak pengaruh dengan silnya Karena itu dislep Justru kalau dia makin tipis Jadi kan silnya kan jadi agak gemuk Agak naik ya? Oh iya Agak naik Dia makin rapat Oh iya Nah, kasus seperti ini, Mas Ini sering muncul di kendaraan ini Atau jarang? Untuk kasus X-Trail T31 Kalau umur lebih dari 3-4 tahun Pasti ada yang remes, Pak Tapi paling cuma diganti silnya Oh silnya aja Oke, baik Kalau untuk slab kan Kita belajar ganti sil Tapi tetap remes lagi kan, Pak Nah, kita cukup tambahin dengan slab Dan untuk selama ini sih Jarang balik lagi Solusi yang seperti itu? Iya Jadi ganti sil sama di slab Oke Kalau cuma ganti silnya aja Paling nggak sampai 1 tahun Remes lagi, Pak Remes lagi? Iya Itu udah dari pengalaman sih Oke, baik Ini pengalaman berbagi ilmu Sebenarnya, Mas Mas Elin Karena tadi Terlalu mungkin Udah lama ya, Mas Iya Alat ini juga ya Iya Nah, kemungkinan ini juga Udah pernah ganti, Pak Soalnya ini Dari silnya ini beda Oh, beda ini? Iya Ini or atau nggak nih? Kalau dari bawaan Pertama kali mobil dari pabrik Itu warnanya hitam Tapi hitamnya nggak begini, Pak Terus kalau udah ganti Dari Nissan Dari Nissan itu warnanya merah Merah ini ya? Ini hasilnya warnanya merah Oh, hasilnya Nah Ini Ini berarti udah pernah diganti Dan sekarang Kalau sekarang yang after market Banyak yang kayak gini Ini udah pernah diganti Soalnya Soalnya ini Udah bekas ada sealernya Nah, udah pernah tahu Udah pernah dibongkar Udah pernah dibongkar ya Mungkin ini nggak diseleb Jadinya masih rembes lagi Soalnya dari sealernya Apa? Dari sealernya ini masih kelihatan Belum lama, Pak Oh Jadi Baik Mas Elin Kejadian seperti ini Ada gejalanya nggak? Gejalanya paling ada Tetesan oli di bawah, Pak Sebelah mana? Di sebelah Kanan Sebelah kanan Misalnya posisi Oil coolernya Itu di Di belakang mesin, Pak Oh, ini Tertutup, kawan-kawan Dari atas nggak kelihatan Dari bawah, Pak Dari bawah Dia di sini Dari sini, ya? Iya, di Di atas drive-nya, Pak Oh, drive-nya Nah, lokasinya Di sini, Pak Oke Berarti Kalau dia netes Di daerah situ, Pak Nah, kalau netes Bekasnya di sini, nih Ini ada rembesan Ini dikira Seperti Cover teaming Atau drive shaft Oh, gitu Tapi yang Ternyata yang Bocor itu dari Oil coolernya Bukan dari cover teamingnya Makanya Jangan salah estimasi Oke Nah Efeknya Nanti olinya Nah, nanti Oli mesin Nyemprot Kena kan Kalau di bawah jalan Kan ini, Pak Oh, kena angin Iya, betul Kena anginnya bisa nempel Ke boot rack, Pak Nah, efeknya Boot rack-nya jadi Oh, rusak ya Boot-nya ya Jebol ya Namanya oli Kena Apa, karat kena oli Lama-lama rusak, Pak Oke Nah, Mas Yelin Kalau sampai Bocor nih Itu berpengaruh gak Ke oli Mesinnya Berkurang Banyak Yang jelas Kalau oli Rembusannya Makin Banyak Pasti oli Lebih cepet Abis juga Jadi Yang jelas Nanti Kalau pas posisi Diparkir Efeknya Kalau ini kan Rembusnya banyak nih, Pak Kalau udah banyak Nanti Kalau kita parkir Dia pasti netes Oh Berarti kita yang harus Jeli ya Melihat Parkiran itu Ada oli gak ya Iya Supaya Setiap Di parkiran Pas kita Keluarin mobil Kita cek Ada apa aja Sejarahnya Dan Lokasi Netesnya Oli Juga bisa ketahuan Ini yang dari mana Kan bisa dari Selatara Transmisi Sama mesin juga Kalau itu kan Paling yang rusak Dari silkranksah Belakang Kalau yang sebelah Kanan Bisa dari Cover timing Atau dari Kalau yang ada Oil cooler Untuk XRT31 Ini Dari oil cooler Nanti kalau Untuk di bagian kiri Bisa dari Transmisi Bisa dilihat Juga dari Olinya, Pak Itu yang Misalkan ada Tetesan Di lantai Kita lihat Itu oli mesin Atau oli transmisi Jenis oli Atau dari Minyak rem juga Kan kalau Kayak kopling Kalau kopling Dia kan kopling basah Kalau misalnya Nyeplos Dia kan netes Minyak rem Iya benar Oke Baik Terima kasih Mas Yulin Mas Yulin Sebelum ditutup Ada tips Buat kawan-kawan Yang mobilnya Sudah memiliki Olin cooler Oil cooler Oil cooler ya Untuk tip Buat kawan-kawan Untuk sobat Apedia Kalau mobilnya Sudah memakai Jenis oil cooler Seperti ini Disarankan Untuk radiatornya Yang pertama Untuk cairan radiatornya Dia harus menggunakan Air radiator ya Yang coolant Coolant ya Bukan Jangan pakai Yang air biasa Soalnya Ya itu tadi Kalau disini Ada kisih-kisih tipis Nanti kalau lama-lama Korosi Bisa jebal Olinya bisa Nyambut dengan Air radiator Nah itu nanti Efeknya bisa Mempengaruhi Ke pelumasan juga Mempengaruhi Kependinginan Mesin juga Terus Yang kedua Ya lebih Aware lagi Untuk Rembesan-rembesan Olinya Yang di mesin Ya Jangan diangat Sepele Maksudnya Walaupun Belum langsung Dikerjakan Maksudnya Belum dibenerin Selalu pantau Olinya Setiap berpergian Jadi Pasal waktu Dijalan itu Tidak ada trouble Bisa selamat Apa Bisa selamat Sampai tujuan Tanpa ada masalah Di mobilnya Baik Terima kasih Mas Yelin Ya sama-sama Pak Taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh